Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Ruli, seseorang, seseorang, Eko Marjito, Arul, leluhur Xiaoyan, Budi, dan Fadel. Kui lah. Cerita masih berkancut dengan Longyi yang pada saat ini ditawari warisan oleh leluhur klan naga. Melihat wajah Longyi yang pada saat ini masih terdiam, leluhur naga hitam juga tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya ia lanjut berkata apakah Longyi bersedia menjadi muridnya dan pewarisnya sekarang. Menanggapi hal tersebut, Longyi pada saat ini masih merenung sejenak. Akhirnya Longyi pada saat ini segera bertanya apakah yang istimewa dari senior ini. Para senior itu bisa memberi Longyi ketampilan bertarung tingkat D. Pada saat ini apakah yang bisa diberikan oleh senior kepada Longyi? Menanggapi hal tersebut, pada saat ini leluhur naga hitam tidak keberatan dengan kata-kata Longyi. Ia pun tersenyum dan segera berkata kepada Longyi bahwa ia tidak bodoh. Longyi benar-benar tahu bagaimana bernegosiasi mengenai persyaratan. Ia bisa merubah siang dan malam hanya dengan menutup dan membuka matanya. Ia bisa menarik nafas dan lingkungan seketika menjadi dingin dan jika ia menghembuskannya, semua lingkungan benar-benar akan bisa menjadi api. Pada saat ini terdengar nada superioritas ketika leluhur naga hitam berbicara. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini raja naga hitam segera tergantung di udara. Matanya terbuka dan tertutup dan langit dan bumi pada saat ini langsung berubah warna. Ia menghirup udara dan udara dingin pada saat ini segera menyebar. Setelah itu ia menghembuskan nafas dan pada saat ini ada gelombang panas yang terpancar. Melihat hal tersebut, pada saat ini Longyi hanya mendecahkan lidahnya dan bertanya apakah tidak ada keterampilan bertarung tingkat di. Kemampuan yang dibanggakan oleh raja naga hitam pada saat ini benar-benar langsung diabaikan oleh Longyi. Sementara itu raja naga hitam pada saat ini benar-benar merasa dihina oleh Longyi. Ia pada akhirnya segera berkata apakah Longyi benar-benar bodoh ataukah Longyi pura-pura bodoh. Bagaimana mungkin kemampuannya lebih kuat jika dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat di manapun. Tetapi jika Longyi memang menginginkan keterampilan bertarung tingkat di, ia juga memilikinya. Apakah pada saat ini Longyi benar-benar puas? Menanggapi hal tersebut, Longyi pada saat ini berpikir sejenak dan raja naga hitam seketika meledak. Raja naga hitam bertanya dengan marah apa yang pada saat ini masih menjadi pertimbangan Longyi. Melihat raja naga hitam yang tampak marah pada saat ini, ia segera berkata jika begitu maka baiklah Longyi akan menjadi penerusnya. Setelah itu Longyi pun mengangkat bahu berlutut dan membungkuk sebagai penghormatan kepada tuannya. Leluhur naga hitam pada saat ini memandang Longyi yang sedang berlutut di hadapannya. Alisnya pada saat ini bergedut dan ia segera bergumam apakah ada permasalahan dengan anak ini. Sepertinya ada yang salah dengan bocah tersebut dan raja naga hitam pada akhirnya segera melambaikan lengan bajunya. Kekuatan tak terlihat mengangkat Longyi dan setelah bangun semua leluhur klan naga menyaksikan adegan ini. Long Sitian juga pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Long Sitian pada saat ini berpikir setelah Longyi mewarisi warisan dari naga hitam. Ia juga akan segera menjadi bagian dari klan naga. Mulai saat itu klan naga akan memiliki satu orang kuat lagi yang bermanfaat bagi perkembangan klan. Selain itu dengan gadis yang diselamatkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Sekarang ada seorang wanita dan salah satu leluhur dari klan naga. Jika ia memiliki cukup waktu untuk pulih ia akan dapat memimpin klan naga dengan kekuatannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini leluhur naga hitam memandang Longyi dan mulai berbicara perlahan. Ia berkata bahwa garis keturunan Zhu Jiyujin hanya dapat diwariskan kepada satu orang. Bahkan ahli warisnya tidak akan dapat mewarisi garis keturunan tersebut. Oleh karena itu hanya ada satu Zhu Jiyujin yang merupakan garis keturunan unik. Sekarang ia akan mewariskan garis keturunan tersebut kepada Longyi dan pada saat yang sama Longyi akan memikul tanggung jawab besar. Mendengar hal tersebut Longyi bertanya dengan bingung apakah tanggung jawab tersebut. Leluhur naga hitam pada saat ini segera menjelaskan bahwa ini masih terlalu jauh untuk Longyi. Ketika Longyi mencapai hari itu dan tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi, Longyi akan secara alami mengerti dan memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab ini. Longyi hanya perlu berjanji kepadanya dan ia akan melakukan semuanya. Meskipun Longyi pada saat ini tidak begitu memahami mengenai tanggung jawab yang baru saja disebutkan tetapi Longyi pada saat ini masih tetap setuju. Raja naga hitam pun tersenyum dan berkata karena itu permasalahannya mari mereka memulai warisannya. Mengapa Long Sitian menyuruh Longyi untuk tidak menganggunya seharusnya ada hubungannya dengan warisan ini? Hal itu dikarenakan warisannya seratus kali lebih sulit daripada warisan dari leluhur klan naga lainnya. Jika Longyi tidak bisa menerimanya maka Longyi akan mati tetapi Longyi tidak memiliki hak untuk mundur sekarang. Longyi telah berjanji dan Longyi harus segera menepati janji tersebut kepada leluhur naga hitam. Mendengar hal tersebut Longyi pada saat ini benar-benar tidak berniat mundur. Longyi segera berkata karena ia telah memilihnya maka ia tidak akan mundur. Ayahnya memiliki perilaku seperti itu oleh karena itu Longyi juga harus seperti itu. Pada akhirnya leluhur raja naga hitam pun melambaikan jubah lengannya dan pada saat yang bersamaan monster besar segera muncul di udara dengan tulang putih padat dan tulang rusuk yang membentang tak terhingga. Bersama dengan hal tersebut bulat darah hitam perlahan-lahan terbang ke bawah dan melayang di hadapan Longyi. Leluhur raja naga hitam pada saat ini memerintahkan Longyi untuk menyerap hal tersebut. Longyi pun mengangguk dan membuka mulutnya untuk menghirup darah hitam ke dalam tubuhnya. Begitu darah hitam ini memasuki tubuh Longyi, ia merasakan jiwanya seketika bergetar. Seolah-olah jiwa Longyi akan ditarik dan Longyi pada saat ini benar-benar terjekut. Bersamaan dengan hal tersebut, rasa sakit yang parah dari jiwa Longyi membekukan pemikiran Longyi. Longyi pun mengeluarkan darah di sekejur tubuhnya dan pada saat ini tubuh Longyi segera berubah menjadi tubuh utama. Tubuh naga emas Longyi pun mulai bernanah. Longyi pun menjerit membekukan telinga dan semua orang memandang ke arah Longyi dengan sedih. Pada saat ini seolah-olah semua orang bisa merasakan rasa sakit yang dialami oleh Longyi. Begitu raja naga hitam mengangkat tangannya ke arah Longyi, pada saat ini ia langsung menguliti dan mengeluarkan semua tulang-tulang Longyi. Longyi benar-benar berubah menjadi bola roh dan benar-benar ditelanjangi sepenuhnya. Jiwa Longyi pada saat ini tampak sedikit tidak berarti dan aura Longyi tiba-tiba tenggelam. Namun darah hitam yang telah ditelan sebelumnya mulai meledak dengan kekuatan darah dan dengan panik berbondong-bondong menuju ke jiwa Longyi. Hanya dalam beberapa saat semakin banyak darah hitam keluar dan darah hitam ini berubah menjadi benang sutra. Benang-benang ini terjalin di antara tulang-tulang terus-menerus dan daging serta darah mulai muncul di kerangka. Leluhur raja naga hitam benar-benar terpanah pada saat ini dan tanpa sadar bergumam anak ini 100% menyatu dengan darah. Semua leluhur klanaga juga terkejut dan bertanya-tanya apakah bocah ini telah berhasil. Semua leluhur pada saat ini menyadari ketika berbicara mengenai warisan dari klanaga. Mereka semua akan menghadapi rasa sakit pembaptisan darah atau penggantian tulang. Selain itu prosesnya juga cukup lama tetapi Longyi pada saat ini dapat dikatakan benar-benar memiliki proses yang singkat. Longyi benar-benar berhasil melewati fase yang sangat berbahaya dengan lancar. Leluhur raja naga juga pada akhirnya mengelah nafas dan bergumam bahkan jika ia adalah roh langit dan bumi. Pusi darah 100% ini benar-benar terlalu menakutkan baginya. Ia ingat bahwa ketika ia menerima warisan Zoujiyuin ini ia hanya mencapai 70%. Itu saja sudah menakutkan baginya dan bagaimana dengan putra ini yang telah mencapai 100%. Mungkin bocah ini benar-benar dapat mengaktifkan kekuatan semua darah Zoujiyuin. Jika demikian maka alam benua Dodi akan memiliki hak untuk bersaing dengan alam tengah di masa depan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kerangka yang awalnya layu sekarang sedang dibangun kembali dengan cepat. Kecepatannya tampak sangat cepat tetapi tidak peduli seberapa cepatnya. Dengan tubuh sebesar itu bahkan dengan kecepatan seperti itu tidak mungkin untuk sepenuhnya membentuk kembali tubuh dengan puluhan tahun. Long Sitian pada akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada para leluhur dari klan naga begitu juga dengan sosok Long Yi. Long Sitian pada akhirnya segera keluar dan pada saat ini menemui semua orang. Long Sitian pada akhirnya segera menjelaskan bahwa bocah ini dapat dianggap sebagai keberuntungan besar. Mereka pada saat ini harus pergi karena keberuntungan ini bisa berlangsung puluhan atau bahkan ratusan tahun. Selama periode waktu ini mereka semua bisa beristri jahat di klan naga dan mengambil kesempatan untuk berlatih. Mendengar hal ini semua orang pada saat ini merasa sedikit terkejut tetapi juga merasa gembira. Saat ini Xiao Zhan dan Long Yi telah menjalani pelatihan yang relatif lama. Xiao Yan juga sepertinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Sekarang ada kurang dari 300 tahun sebelum kedatangan orang-orang dari alam dewa darah dan mereka harus bersiap. Pada akhirnya dibawa ke pemimpinan Long Sitian semua orang berlatih di klan naga untuk jangka waktu tertentu. Feng Feng, Nan Erming, dan Ziying semuanya muncul di aula bela diri klan naga dan mereka benar-benar bertarung melawan orang-orang di sana. Tetapi pada saat ini mereka tidak tinggal terlalu lama di klan naga. Hal itu dikarenakan berlatih di klan naga masih tidak sekuat orijin kaisar di dalam bah terak. Kecuali dari Xiao Zhan dan Long Yi yang sama-sama sedang berlatih. Xiao Zheng Hui pada saat ini tinggal di klan naga dan mengenang masa lalu bersama dengan Long Sitian. Oleh karena itu pada saat ini hanya Feng Feng, Nan Erming, Ziying, dan King Mu'er yang kembali ke bah terak. Setelah mereka berempat kembali, Zenny pada saat ini terkejut. Tujuh orang telah pergi bersama tetapi pada saat ini hanya ada empat orang yang kembali. Zenny pun dengan khawatir segera bertanya mengapa mereka hanya berempat dan bagaimana dengan yang lain. Menanggapi hal tersebut, Nan Erming pada saat ini berkata agar Nona Zenny jangan khawatir. Tidak ada kecelakaan yang terjadi kepada mereka. Xiao Zhan dan Long Yi telah mendapatkan keuntungan besar dan mereka berdua mundur untuk berlatih pada saat ini. Mungkin membutuhkan waktu yang lama dan mereka tidak bisa menunggu selama itu. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk kembali terlebih dahulu dan berlatih di bah terak. Mendengar hal ini, Zenny pada akhirnya menghela nafas lega sementara semua orang pada saat ini segera berlatih. Sementara itu di sisi lain, Xiao Zhan juga pada saat ini telah memulai evolusi terakhir dari seni roh darah tingkat 8. Jika Xiao Zhan berhasil melakukan hal tersebut, kekuatan Xiao Zhan akan ditingkatkan dengan langkah besar. Xiao Zhan juga telah menyempurnakan tiga keajaiban yang sebelumnya Xiao Zhan dapatkan dan Xiao Zhan pada saat ini memutuskan untuk lanjut. Tetapi meskipun begitu, Xiao Zhan pada saat ini tidak memulainya dengan gegabah. Xiao Zhan bertanya kepada Zhan Lao terlebih dahulu apakah kemungkinannya Xiao Zhan akan berhasil meningkatkan seni roh darah. Suara Zhan Lao pada akhirnya perlahan terdengar di telinga Xiao Zhan ketika ia menjelaskan bahwa ia hanya memiliki keyakinan 50%. Jumlah tiga keajaiban sudah cukup tetapi pertempuran terakhir lebih dari satu atau dua tingkat lebih sulit daripada penyempurnaan sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Zhan benar-benar harus melakukannya dan bersiap secara mental. Menanggapi hal tersebut, Xiao Zhan pada saat ini tidak banyak bicara. Xiao Zhan hanya sedikit menjelaskan bahwa 50% ini lebih tinggi dari apa yang Xiao Zhan bayangkan. Jika itu permasalahannya, maka Xiao Zhan akan mencobanya dan jika gagal Xiao Zhan akan mencobanya lagi. Pada akhirnya Xiao Zhan mencoba segera menerobos seni surgawi tingkat 8. Tiga jenis kekuatan di tubuh Xiao Zhan juga mulai bergerak lagi. Ketiga jenis kekuatan itu saling terkait satu sama lain dan Xiao Zhan dengan hati-hati mengendalikan ketiganya. Seni roh darah surgawi tingkat 8 Xiao Zhan pada akhirnya mulai kembali bangkit. Xiao Zhan duduk bersilah di ruang pelatihan dan tidak tahu berapa lama waktu sudah berlalu. Pada akhirnya Xiao Zhan pun segera membuka matanya yang tertutup rapat. Xiao Zhan segera memancarkan aura aneh dan sangat mendominasi dari tubuhnya dan seneng penuh makna segera muncul di wajahnya yang pucat. Xiao Zhan pada akhirnya bergumam tampaknya keberuntungan Xiao Zhan tidak buruk. Xiao Zhan akhirnya menembus seni roh darah surgawi tingkat ke-8 ke tahap akhir. Xiao Zhan pada saat ini merasa lebih bersemangat karena bahkan dengan kekuatannya saat ini. Jika Xiao Zhan berhadapan dengan dua orang dosian biasa seharusnya bukanlah permasalahan yang besar bagi Xiao Zhan. Tetapi Xiao Zhan juga tidak tahu berapa kuatnya orang-orang dari alam dewa darah oleh karena itu Xiao Zhan tidak boleh ceroboh. Memikirkan hal ini Xiao Zhan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Zhan segera menuju ke proses selanjutnya. Xiao Zhan berniat untuk meningkatkan keterampilannya di menara lantai 4. Pada akhirnya Xiao Zhan dengan penuh minat segera melesat ke arah pagoda dan mulai memasuki lantai 4 menara. Sementara itu di sisi lain pada saat ini 100 tahun ternyata telah berlalu. Di atas bahtera pada saat ini ada beberapa kesengsaraan kaisar. Jing Wuchen, Xeni, Langtian, dan Huoli yang semuanya berlatih di bawah sumber energi kaisar yang kuat. Pada saat ini mereka berempat menerobos ke bintang tujuh Dodi. Meskipun mereka semua berada ribuan meter di bawah laut hal itu tidak menghalangi kesengsaraan kaisar. Dengan Nan Erming, Feng Feng, King Mu'er, dan Xi'ing pada saat ini mereka semua benar-benar berhasil menghancurkan Guntur. Sementara itu di bawah bimbingan Raja Sisik Naga kecepatan kultifasi dari Nan Erming juga lebih cepat daripada semua orang. Nan Erming telah menembus tahap akhir Dodi bintang 8. Jika Raja Sisik Naga ikut bertempur maka kekuatan Nan Erming seharusnya bisa berada di puncak bintang 8 atau bahkan setengah langkah ke bintang 9. Sementara itu meskipun kekuatan dari Feng Feng, Xi'ing, dan King Mu'er masih belum nahi ke tahap menengah bintang 8. Mereka pada saat ini tidak jauh dari tahap menengah bintang 8. Jika mereka terus berlatih di lingkungan seperti ini maka mereka akan dengan cepat menerobos ke tahap menengah bintang 8. Selama periode waktu ini mereka berempat juga merenungkan tiga keajaiban yang diberikan oleh Xiaoyan kepada mereka. Dengan tambahan tiga keajaiban ini kekuatan setiap orang secara alami akan lebih kuat. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini berada dalam kehampaan dan mimpi. Xiaoyan telah berlatih selama bertahun-tahun tanpa berhenti untuk beristri jahat sejenak. Xiaoyan terus meningkatkan keterampilan bertarungnya dan Xiaoyan pada saat ini bergumam jika Xiaoyan menghitung hari. Seharusnya masih ada 100 tahun lagi sebelum mereka datang ke sini. Setelah menggumamkan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali fokus untuk meningkatkan keterampilan bertarungnya. Tiga set angin musim semi kuning yang sebelumnya Xiaoyan tingkatkan pada saat ini juga Xiaoyan terus tingkatkan. Kekuatan dari tiga set keterampilan bertarung musim semi kuning ini pada saat ini masih terus meningkat. Sementara itu seribu kaki tanpa bayangan telah mencapai keterampilan bertarung tingkat D. Oleh karena itu Xiaoyan menyadari tidak banyak ruang untuk meningkatkan hal tersebut lebih lanjut. Sementara itu dengan roh hantu yang diserap oleh Xiaoyan sebelumnya ketika Xiaoyan menjalankan seni roh darah di bawah mata langit berbintang. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini telah mencapai tingkat suci. Tetapi meskipun begitu kekuatan Xiaoyan pada saat ini masih tidak sebaik kekuatan spiritual milik Xia Zhenghui. Namun meskipun begitu kekuatan Xiaoyan juga memungkinkan Xiaoyan berbuat lebih banyak dengan kekuatan spiritual. Selain itu keterampilan bertarung spiritual Xiaoyan juga pada saat ini ditingkatkan di dalam menara lantai 4. Xiaoyan juga pada saat ini merasa cukup dengan dua keterampilan tersebut untuk menopang kekuatan spiritualnya. Pelatihan Xiaoyan ini pada akhirnya hampir meningkatkan semua yang bisa Xiaoyan tingkatkan menjadi ke tahap ekstrim. Pada akhirnya Xiaoyan segera bergumam bahwa sudah sangat lama sekali dan Xiaoyan ingin tahu bagaimana semua orang berkultivasi. Setelah itu Xiaoyan pun segera keluar dari menara dan baru pada saat ini Xiaoyan menyadari ada bau aneh di tubuhnya. Xiaoyan belum mandi selama 100 tahun dan baunya benar-benar tidak sedap. Xiaoyan pun memutuskan untuk membersihkan dirinya dan berganti pakaian bersih sebelum menemui semua orang. Xiaoyan dengan kemunculan Xiaoyan ini King Mu'er pada saat ini benar-benar sangat senang dan segera menghampiri Xiaoyan. King Mu'er pada saat ini segera berkata ternyata suaminya setelah selesai melakukan pelatihan. Saudari Zeni dan ia benar-benar hampir bosan setengah mati mendunggu Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Zeni juga pada saat ini berjalan mendekat dengan pipi yang memerah. Sementara itu Xiaoyan tersenyum dan mengusap kepala King Mu'er dan setelah itu ia merangkul. Zeni mantul. Setelah itu Xiaoyan pun melihat sekeliling dan merasakan aura dari semua orang. Xiaoyan pun bergumam sepertinya semua orang telah membuat banyak kemajuan kali ini. Setelah memindai sekeliling, Xiaoyan menemukan bahwa Xiao Zhan Longyi dan Xia Zhenghui tidak ada di sini. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung tetapi bersamaan dengan hal tersebut Nan Erming dan Feng Feng segera muncul. Nan Erming pada saat ini sudah mengetahui apa yang difikirkan oleh Xiaoyan. Ia pada akhirnya segera bertanya apakah Tuan Muda ingin bertanya mengenai keberadaan Xiaoxan dan yang lainnya. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar pertanyaan dari Nan Erming. Nan Erming juga pada saat ini segera menjelaskan bahwa Xiaoxan dan Longyi telah menghasilkan banyak keuntungan kali ini. Xiaoxan masih berada di reruntuhan klan Arimau Surgawi sementara Longyi menerima warisan darah di kolam darah naga. Sudah 100 tahun dan mereka pada saat ini masih belum menerima kabar dari keduanya. Mungkin keduanya pada saat ini masih benar-benar belum bisa meninggalkan pelatihan masing-masing. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangguk dengan puas. Sementara itu Feng Feng pada saat ini segera terkejut dan berkata bahwa pada saat ini sepertinya Xiaoxan telah keluar dari pelatihan. Xiaoxan telah mengirinkan pesan melalui kekuatan spiritual kepada Feng Feng. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata jika begitu maka mereka harus menjemputnya. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan kembali berlayar menuju keruntuhan kuno. Selama perjalanan ini Xiaoyan melihat sekeliling dan Xiaoyan dipenuhi dengan ketakjuban. Setelah pembantaian monster darah pada saat ini benar-benar banyak kehidupan di sekeliling. Xiaoyan terus mengamati keindahan ini hingga pada akhirnya tanpa terasat Xiaoyan pun segera sampai di reruntuhan. Begitu Bahtera mendekat pada saat ini sesosok melambai-lambai ke arah kelompok Xiaoyan. Sosok ini adalah Xiaoxan yang tersenyum sebelum akhirnya segera melesat dan naik ke atas Bahtera. Dengan kemunculan Xiaoyan ini Xiaoyan secara alami adalah orang pertama yang merasakan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan pun tanpa sadar bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini sudah berada di tahap akhir bintang 8 Dodi. Hanya dalam waktu 100 tahun Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah meningkat. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan pada saat ini menyadari bahwa klan Harimau kuno ini benar-benar pernah menjadi kekuatan monster yang sangat kuat. Sementara itu semua orang pada saat ini berseru kaget dan bertanya apakah Xiaoyan benar-benar sudah berada di tahap akhir bintang 8 Dodi. Xiaoyan pada akhirnya menggaru kelapanya dengan senyum konyol dan sedikit menganggu. Semua orang pada saat ini benar-benar merasa sangat bahagia karena tim Xiaoyan telah menambah satu lagi orang kuat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak karena Xiaoyan telah membaca beberapa pil yang ditinggalkan oleh Xia Zhenghui. Xiaoyan menyadari dengan peningkatan semua orang yang pada saat ini terus melesat. Xiaoyan membutuhkan pil dari tingkat 8 atau lebih untuk menopang semua orang. Pertempuran pada saat ini benar-benar sudah dekat dan Xiaoyan menyadari bahwa suplemen pil juga sangat penting. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera memutuskan apa yang akan dilakukan. Xiaoyan segera berkata bahwa Longyi pada saat ini ada di klan Naga. Karena belum ada berita tentang Longyi maka mereka pada saat ini bisa pergi terlebih dahulu ke klan Yao. Mereka harus mencari bahan obat di reruntuhan kuno klan Yao dan mereka akan memiliki banyak pil untuk dikonsumsi. Semua orang pada akhirnya menganggu karena mereka juga menyadari bahwa pil ini benar-benar akan sangat berguna bagi mereka di dalam pertempuran. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera mulai berjalan mengikuti rute petah yang dipegang oleh Xiaoyan. Begitu sudah mendekat pada saat ini dari kejauhan mereka melihat sesosok berkedip-kedip dari klan Yao kuno. Beberapa sosok pada saat ini menyambut semua orang dengan inisiatif mereka sendiri. Bahtera pada akhirnya berhenti perlahan dan segera mendarat di tanah. Beberapa orang pada saat ini menghampiri Xiaoyan dan segera menyapa ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa Kaisar Naga telah memerintahkan mereka untuk menunggu di sini dan menunggu Tuan Muda Xiaoyan. Mereka belum pernah memasuki reruntuhan klan Yao dan pada saat ini mereka hanya menunggu Tuan Muda Xiaoyan. Pada saat ini ia juga akan memberitahu Kaisar Naga tentang kedatangan dari Tuan Muda Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa hangat di hatinya kepada Kaisar Naga. Xiaoyan juga segera mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua anggota klan Naga. Xiaoyan benar-benar kagum dan harus mengatakan bahwa Kaisar Naga memiliki karakter yang jujur. Xiaoyan tampaknya tidak salah memutuskan Kaisar Naga pada saat ini untuk bergabung bersama timnya. Pada akhirnya setelah beberapa saat pada saat ini kelompok Xiaoyan merasakan semacam getaran di air laut. Mereka melihat ke arah getaran dan mereka bisa melihat tubuh naga besar dari Kaisar Naga yang berayun. Begitu mendekati Bahtera pada saat ini Kaisar Naga pun berubah menjadi sosok manusia dan segera naik ke atas Bahtera. Long Sitian melangkah maju dan menangkupkan tinjunya kepada Xiaoyan untuk memberi hormat. Ia berkata bahwa 100 tahun telah berlalu dalam sekejap dan apakah jeroan dari alam dewa darah akan datang. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata bahwa itu hanya 100 tahun lagi. Tetapi persiapan mereka pada saat ini masih tidak cukup. Pada saat ini Xiaoyan berharap bahan obat yang Xiaoyan butuhkan akan dapat ditemukan di klan Yao. Jika mereka benar-benar bertempur maka suplemen pil obat ini benar-benar akan sangat penting bagi mereka. Mendengar hal tersebut Long Sitian pun menganggukkan kelapanya dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memanglah benar. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menoleh untuk melihat ke arah klan Yao Kuno. Meskipun Xiaoyan telah mendapatkan banyak bahan obat dari Xia Zenghui sebelumnya. Tetapi jika hal itu digunakan untuk memurnikan bahan obat bagi kelompoknya. Hal tersebut benar-benar sangat jauh dari kata cukup dan Xiaoyan membutuhkan banyak bahan obat lagi. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar berharap akan menemukan banyak bahan obat yang berguna bagi mereka. Terima kasih telah menonton!